hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kalian ya kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara memperkecil ukuran file video file video file foto file apa saja bisa kita perkecil ya kalau misalkan kita memperkecil ukuran video yang gede gitu kan itu menghabiskan ruang maka kita perkecil tenang saja teman-teman cara ini bisa memperkecil ukuran video tanpa mengurangi kualitas video itu tersebut video itu sendiri ya caranya seperti apa nah ini contoh ya ini video yang akan kita perkecil contohnya video ini akan kita jadikan tes testing testing namun sebelum memperkecil saya akan mencontohkan cara mendownload aplikasinya aplikasi apa Mas aplikasi format factory ya silahkan teman-teman disini tulis download format factory saya sering menggunakan ini untuk memperkecil video video yang akan saya upload di YouTube ya silahkan teman-teman klik saja yang paling atas lalu pilih unduh ya sering saya memakai ini karena kalau misalkan enggak diperkecil wa uploadnya lama gitu lama gitu kalau misalkan upload video ya makanya diperkecil dulu diperkecil jadi teman-teman juga kalau misalkan punya video apa saja yang ukurannya gede diperkecil ini ya ya perkiraan kalau misalkan ukuran videonya 1 giga dia nanti jadi 200 MB Wah mantep kan jadi tadinya 1 giga jadi diperkecil jadi 200 MB tanpa mengurangi kualitas video itu sendiri ya oke di ini ditunggu saja teman-teman ini lagi proses download aplikasinya aplikasinya berukuran 100 MB lumayan ya apa bisa Mas selain menggunakan format factory bisa-bisa cuma yang yang bikin saya senang memakai format factory ini proses pengompresannya proses memperkecil ukuran videonya dia lebih cepet teman-teman kalau misalkan kita pakai aplikasi lain kita memperkecil video itu lama banget eh ukuran 1 GB itu bisa sampai 30 menit kalau misalkan kita pakai format factory dia hanya memerlukan 3 menit sampai 5 menit saja jadi bedanya jauh banget maka saya sarankan kalau misalkan teman-teman mau memperkecil video pakainya format factory ya memperkecil ukuran video seperti itu kayak ini ditunggu saja lama ini downloadnya ya karena hehehe eh jaringan internetnya lagi error lagi error ya error 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 Hai mana ditunggu saja teman-teman sambil ngopi sambil ngemil sambil makan boleh ya Nah lama yang ini kecepatan internetnya cuma 100kb biasanya 2 MB per second ini cuma 100 lama nah ini sudah kita download teman-teman kita close dulu ya Google Chrome nya juga kita close lalu kita buka file Google Explorer buka folder download dan cari format factory cara installnya cara installnya temen-temen hanya tinggal double-click saja hanya tinggal double-click saja maka muncul tampilan yes nanti teman-teman yes saja ya selanjutnya akan tampil seperti ini ya Nah dikos aja dulu Nah selanjutnya nanti akan tampil proses install seperti ini temen-temen tinggal next saja disini mah klik next lalu next lagi disini next lagi Nah di proses ini temen-temen jangan next lagi atau jangan accept temen-temen pilih decline ya kita nggak mau install afas kita nggak mau install ini decline ya kalau misalkan kita klik accept misalkan setuju Hai nanti aplikasi yang lain ikut reinstall juga kayak ini udah teman-teman silahkan klik finish aja selanjutnya kita akan buka aplikasi format factory nya ya Nah silahkan double-click saja tampilan awalnya seperti ini ya ditunggu Hai nah tampilan awalnya seperti ini Nah kalau ada tampilan ini silahkan di cancel saja nah teman-teman pilih MP4 ya karena yang akan kita perkecil yaitu video selanjutnya pilih add file tambahkan file dan kita cari videonya ya pilih videonya yang akan kita berkecil ini ukurannya 200 MB teman-teman nanti kalau udah masuk silahkan pilih oke ya kalau misalkan sudah temen-temen tinggal di eh ini nanti jadinya di outputnya dimana ya die ya adanya nanti ini die mb kalau misalkan sudah diperkecil adanya die teman-teman silahkan klik start nah ini prosesnya cepet menurut saya ya biasanya kalau aplikasi lain 200 MB itu dia bisa 15 menit bisa 10 menit ini enggak sampai satu menit ya oke teman-teman ini ukuran aslinya yaitu 220 MB ya kita akan buktikan nanti bisa jadi seberapa ini ukurannya ya dan kita akan coba putar videonya compare ya video yang asli dan video yang sudah diperkecil apakah eh kualitasnya berkurang atau enggak Oke ini sudah kita perkecil di close dulu ya kita cari kita pindahin dulu ya kita pindahin ke nah ini jadi 50 MB teman-teman teman-teman dari 220 jadi 56 MB bahwa berkurangnya gede ya apalagi kalau misalkan ukurannya 2giga nah itu ukurannya paling 300an lah seperti itu ya teman-teman ini hasil perkecil dan ini video yang yang asli ya inilah video yang asli seperti ini teman-teman ini kualitas video yang tanpa diperkecil ya seperti ini ya teman-teman perhatikan inilah aslinya nanti kita akan membuktikan aplikasi aplikasi nah buktikan video yang sudah kita perkecil ukurannya apakah mengurangi kualitas apakah tidak ya nah siluti kemana tadi makan teman-teman yang belum makan yuk makannya dokumentasi ini lagi acara makan-makan dan bareng keluarga calon mitoha calon mitoha calon mertua ya di rumah calon mertua ini rame banget nah sekarang kita putar hasil-hasil diperkecil nggak ada bedanya ya kualitasnya sama enggak enggak berubah sama saja teman-teman maka saran saya kalau misalkan teman-teman mau memperkecil ukuran video pakai perot-perot ya bisa diperkecil tanpa mengurangi kualitas makan-makan siluti kemana tadi diri nah seperti itulah teman-teman tips atau info atau tutorialnya ya cara memperkecil video kurang dokumentasi tanpa mengurangi kualitas video itu sendiri oke teman-teman infonya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir dan menonton jangan lupa like atau subscribe channelnya ya kalau misalkan tidak mau ya tidak apa-apa sudah hadir pun sudah terima kasih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh